Halo semua, seperti biasa pada pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan manhua second fight against the heavens. Pada episode sebelumnya, Wu Shuang yang kembali ke Akademi Seni Bela Diri Wu Tong Akademi akhirnya bisa membalas dendam dengan membunuh Zhang Xian. Akan tetapi, meskipun duel yang mereka lakukan bisa dikatakan duel resmi karena ada banyak penonton yang melihat dan juga yang terpenting ada wasitnya. Namun karena Zhang Xian merupakan bawahan syuting dan wasitnya sendiri adalah syuting, dia yang tak terima melaporkan hal tersebut pada kepala sekolah Jin Bu dengan tuduhan Wu Shuang telah membunuh Zhang Xian karena dendam. Jin Bu yang juga sekutu syuting tentunya sangat mendukung syuting. Bahkan orang-orang yang takut jika menjadi musuh syuting membuat kesaksian palsu yang mana mereka mengaku tidak melihat pertandingannya. Wu Shuang sendiri, walaupun ditekan seperti itu karena dia sudah menebak hal itu pasti akan terjadi, dengan santai dia menghadapi mereka sampai-sampai ayah dan kakak Zhang Xian juga datang untuk membalasnya. Hingga pada akhirnya ada satu orang yang membela Wu Shuang dan itu bukanlah orang sembarangan karena dia adalah Da Xiang, putra dari keluarga Da Xi yang memiliki otoritas tertinggi di wilayah kota Luo Jiang. Singkat cerita, dengan bantuan Da Xiang, Wu Shuang tak bisa diadili. Wu Shuang yang sudah muak akhirnya memutuskan keluar dari akademi yang diikuti oleh kedua temannya yaitu Hu Xi'in dan Fang. Keesokan harinya, di kediaman keluarga Da Xi, Da Xiang melaporkan semua kejadian kemarin terkait Wu Shuang yang melakukan duel dengan Zhang Xian lalu membunuhnya. Tak disangka ayahnya, kepala keluarga Da Xi yaitu Da Xi Heng menjadi tertarik dengan Wu Shuang dikarenakan. Tampaknya Wu Shuang yang berasal dari keluarga Hambal telah menahan diri dalam waktu lama untuk serangan balik ini. Sebagai hasilnya, situasinya mungkin akan sulit bagi mereka yang ingin melawan pengaruh keluarga Xian. Mendengar itu, Da Xiang bertanya apakah memang seperti itu dikarenakan menurutnya itu hanyalah pertikaian kecil antara pesenih bela diri anak-anak. Jika kau tidak bersaksi, mereka tidak akan kesulitan, tetapi setelah kau maju situasinya telah berubah, jawab Da Xi Heng. Intinya, Da Xi Heng menegaskan bahwa setelah putranya ikut campur, mereka yang ingin melawan pengaruh keluarga Xian akan kesulitan karena sekarang mereka atau khususnya keluarga Shu mungkin menduga bahwa keluarga Xian dan Da Xi saling terhubung. Ditanya apakah mereka harus membereskan masalah tersebut, Da Xi Heng menjawab bahwa mereka tidak perlu menangani bangsawan setingkat keluarga Zhang. Selain itu, Wu Shuang adalah anak yang pemberani dan pintar, sehingga alangkah baiknya keluarga Da Xi memiliki hubungan baik dengan keluarga Xian. Setuju dengan keputusan ayahnya, Da Xi yang lalu bertanya tentang kabar kakaknya yang dijawab bahwa karena kepribadiannya yang dewasa, cepat atau lambat dia pasti akan membuat gerakannya. Sementara itu, bersama dengan Hu Xi Yen dan Fang, Wu Shuang mulai melakukan perjalanan kembali meninggalkan akademi. Berbeda dengan Wu Shuang yang terlihat santai, Hu Xi Yen dan Fang hanya bisa cemas apakah mereka bisa sampai di rumah. Ditanya apakah keluarga Zhang tidak akan menyerang mereka di jalan, Wu Shuang menjawab tidak, karena ada keluarga Da Xi yang mana intinya. Seperti yang telah Da Xi Heng katakan sebelumnya, keluarga Zhang tidak mungkin membuat gerakan karena mereka mengira keluarga Da Xi dan Xin memiliki hubungan. Sementara itu, kabar tentang Wu Shuang yang mengalahkan Zhang Xian dari keluarga Prestigius dan penarikan dirinya dari akademi telah mencapai kota Eastwood lebih awal. Mendengar berita tersebut, Xin Li Yen-shan benar-benar sangat senang karena putranya berhasil membalas dendam dan membawa kehormatan keluarga Xin. Bersama dengan Xin Shu Er, mereka pun keluar untuk menyambut kedatangan Wu Shuang. Namun tanpa diduga, di luar mereka bertemu dengan tamu tak diundang, yaitu Ni Uda, pemilik toko herbal yang datang bersama putra tertuanya Ni U Feng. Alasan mereka datang tak ke lain adalah untuk mengusulkan pernikahan Ni U Feng dan Xin Shu Er dan juga membahas kerjasama antara kedua keluarga mereka. Di saat itulah, Wu Shuang kembali yang langsung bertanya, kerjasama apa? Melihat kedatangan Wu Shuang, Ni Uda memberikan pujian terkait dengan Wu Shuang yang mengalahkan anak dari keluarga Prestigius. Namun dalam benaknya, dia sangat yakin Wu Shuang pasti menggunakan suatu trik untuk mengalahkan Zhang Xian. Berkata bahwa semua pujian itu sudah terlambat, Wu Shuang menjelaskan beberapa hal diantaranya masalah dengan Master Shu dari keluarga Magnates yang tak hanya mengincar kursi keluarga Xin, tetapi dia juga berniat menghancurkannya. Seakan baru saja mengetahuinya, menggunakan alasan bahwa dia memiliki hubungan yang akrab dengan Master Shu, Ni Uda berkata bahwa jika Xin liasan dengan patuh menyerahkan tempat duduknya dan juga menikahkan putranya dengan Xin Shu Er, maka keluarga Ni U juga akan melindungi keluarga Xin. Singkat cerita, Wu Shuang yang bosan dengan omong kosong Ni Uda segera menyuruhnya pergi karena mereka sedang menunggu kekuatan yang agung dari Shu. Mengatakan bahwa perkataan anaknya adalah kata-katanya, Xin liasan juga menyuruh Ni Uda untuk segera kembali. Jika kakakmu tidak menikah denganku hari ini, aku bahkan tidak memikirkannya jika kau memohonnya nanti, teriak Ni Ufen. Namun dengan santenya, Wu Shuang hanya menjawab, Tuan Ni U, jika kau ingin menikah, sapi kami bisa dipertimbangkan untuk menikahimu. Masuk ke dalam rumah, mereka pun langsung menutup pintu dan duduk di luar mereka mulai mengobrol. Di situ, Wu Shuang yang khawatir mungkin ayahnya akan menyalahkannya hanya bisa terkejut karena sebaliknya, Ayahnya merasa senang karena menurutnya itu merupakan contoh yang baik tentang bagaimana keluarga yang lemah dapat mengalahkan keluarga yang kuat. Sedang serius-seriusnya membicarakan masalah tersebut, khususnya tentang keluarga kuat yang mendukung keluarga Zhang, Pasti tidak akan diam saja. Tiba-tiba, Shin Liasan batuk darah yang hanya bisa membuat Wu Shuang dan Shin Shu'er panik. Dengan segera, Wu Shuang memeriksa keadaan ayahnya dan langsung tahu kalau itu akibat fluktuasi truki yang disebabkan karena kultivasi yang berlebihan, di mana kejadian itu pernah dia alami di kehidupan masa lalunya. Tak ingin membuat anak-anaknya khawatir, Shin Liasan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Shin Shu'er dengan kekeh masih membujuk ayahnya agar mereka pergi ke dokter. Namun, Wu Shuang tiba-tiba menyela dengan mengatakan bahwa itu tidak perlu karena dirinya punya solusi. Singkat cerita, Wu Shuang menggunakan teknik jarum perak untuk membantu ayahnya dan itu berhasil membuat meridian ayahnya menjadi lebih halus. Selain mengobati, Wu Shuang juga menjelaskan pada ayahnya bahwa gejala yang sebelumnya dia alami karena trukinya tidak bisa relax sehingga dia telah menggunakan jarum perak untuk membantu menyingkirkan ki yang tidak teratur. Anak yang hebat, dari mana kau belajar itu? Tanya Shin Liasan yang langsung dijawab bahwa dia belajar di Akademi Seni Bela Diri. Namun, entah mengapa ekspresi Shin Liasan terlihat biasa saja karena mungkin sedang memikirkan sesuatu. Wu Shuang sendiri tahu bahwa jarum perak pemandu truki hanya mengobati gejala bukan akarnya. Apalagi jika terus dipaksa berkultivasi seperti biasa, situasinya akan menjadi lebih serius. Dalam kehidupan masa lalunya, satu-satunya cara untuk memecahkan situasi ini adalah dengan mengkultivasikan teknik Yi Jin Jing. Itu bisa membersihkan sum-sum, rambut, dan mulai dari awal lagi. Dengan semua kesimpulan itu, dengan segera Wu Shuang mengeluarkan buku latihan teknik Yi Jin Jing dan menyerahkannya pada ayahnya dengan alasan bahwa dia mengambilnya dari perpustakaan ketika dirinya masih di Akademi Seni Bela Diri. Tanpa curiga sedikit pun, Shin Liasan menerima bukunya dan mulai membacanya yang hanya bisa membuatnya benar-benar terkejut. Kemudian Shin Liasan sedikit menjelaskan bahwa Akademi Wu Tong memiliki sejarah beberapa ratus tahun dan tidak mengherankan bahwa ada leluhur yang meninggalkan buku seni Bela Diri. Bahkan dia sangat yakin, jika bukan karena si Sampah Jin Bu, Akademi tidak akan menjadi seperti sekarang. Seakan tidak mengetahuinya, Wu Shuang lantas bertanya apa yang ada di buku tersebut yang ternyata adalah teknik seni Bela Diri yang sangat mendalam dan juga teknik seperti itu sangat sedikit di keluarga Shin mereka. Melihat seberapa menakjubkannya buku tersebut, Shin Liasan ingin memberikannya pada Wu Shuang terlebih dahulu untuk dipelajari. Tetapi tentunya Wu Shuang menolak itu hingga pada akhirnya dia pun akan mencobanya dulu. Sebelum pergi berlatih, Shin Liasan meminta agar Shin Shu'er mengurus rumah sehingga dia dapat berkonsentrasi pada pelatihannya. Dengan buku seni Bela Diri ini, aku berharap untuk dapat maju ke tahap kedua dari Ranah True Martial sebelum evaluasi keluarga. Sehingga kita dapat menjaga tempat dudukku di keluarga humble, ucap Shin Liasan. Melihat itu, Wu Shuang hanya bisa tersenyum senang. Selain itu, karena Yi Jin Jing dapat digunakan tidak hanya untuk sepenuhnya menghilangkan penyakit tetapi juga untuk mengubah meridian dan masa depan kultivasinya menjadi lebih halus, dia sangat yakin dalam waktu 3 tahun, ayahnya akan memiliki kesempatan mencapai tahap keempat dari Ranah True Martial. Sementara itu, di keluarga Zhang, acara pemakaman Zhang Xian dilakukan. Di samping peti mayat anaknya, Zhang Mao terlihat benar-benar sangat marah sampai-sampai dia ingin seluruh keluarga Shin membayar atas kematian ayahnya. Shu Shi Hai yang ikut menemani paham dengan perasaan Zhang Mao akan tetapi dia meminta agar sekarang mereka harus menunda masalah balas dendam sebab Shu Shi Hai sendiri sadar bahwa masalah dengan keluarga Shin berhubungan dengan keluarga Dasi sehingga tidak mungkin keluarga magnetis miliknya menyinggung keluarga Dasi. Jangan khawatir Master Shu, Zhang Mao mengerti. Aku akan membiarkanmu hidup selama 3 tahun lagi, ucap Zhang Mao. Kembali lagi ke Wu Shuang. Saat ini dia sedang berdiri di atas sebuah tebing di hutan Dasang yang memperlihatkan pemandangan kota Eastwood. Dia pun melompat ke bawah karena meskipun baru sehari kembali dia berniat untuk langsung latihan di gunung Dasang. Tiba-tiba dia dipanggil oleh Husein dan Fang yang terlihat sedikit babak belur karena dihajar oleh orang tua mereka, perihal mereka yang seenaknya ikut Wu Shuang keluar dari akademi. Setelah itu mereka mulai mengobrol, membicarakan tentang pelatihan Wu Shuang. Dan ketika ditanya apa yang akan mereka lakukan, Husein dan Fang menjawab bahwa mereka hanya akan melakukan latihan dasar sebab keluarga miskin mereka memiliki sedikit seni bela diri yang bisa digunakan sehingga mereka hanya bisa berharap hasil tes seni bela diri nanti tidak terlalu buruk. Meskipun awalnya canggung, mereka akhirnya bertanya bagaimana Wu Shuang bisa berkultivasi karena hanya dalam beberapa bulan, dia bisa membuat kemajuan yang sangat besar bahkan sampai bisa mengalahkan Zhang Xian. Setelah memikirkannya sejenak, Wu Shuang lalu berkata, Kalau begitu, aku akan membuat rencana pelatihan untuk kalian. Kalian pasti akan mendapatkan hasil yang baik dalam tes seni bela diri 3 tahun lagi. Ingat, hal terpenting tentang kultivasi adalah ketekunan. Baik, kami pasti tidak akan mengecewakanmu. Jawab mereka berdua yang dipenuhi dengan kebahagiaan. Dalam 3 bulan berikutnya, Wu Shuang membawa mereka berdua untuk berlatih bersama. Mulai dari latihan fisik sampai kultivasi, meskipun kesulitannya tinggi, keduanya sama sekali tidak mengeluh. Apalagi dengan medan pegunungan Dasang, walaupun menambah kesulitan mereka, tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka secara signifikan. Namun satu hal yang pasti, meskipun mereka sudah berlatih, akan tetapi mereka berdua belum bisa mengejar kekuatan dasar Wu Shuang. Contohnya, stamina dan juga kecepatan saat berlali mengelilingi gunung Dasang. Apalagi mereka benar-benar terkejut, setelah tahu bahwa sebenarnya Wu Shuang berlari sambil dikekang oleh gelang besi yang berat di kakinya. Singkat cerita, akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu tiba, dimana Wu Shuang mengatakan sekarang dia akan mengajari mereka satu set teknik bela diri ofensif. Dia pun segera menyalahkan buku teknik latihan pada mereka berdua, dan karena jalan mereka berdua berbeda, jadi dia memberikan teknik yang berbeda pula. Wu Shuang sendiri mendapat teknik si bepan yang sangat kuat, ganas, dan dekat dengan gaya maskun. Mudahnya dia mendapatkan teknik acting sheet. Adapun Fang, dia mendapatkan teknik pelatihan Ling Shibu yang mengajarkan trik rumit dan tipu daya, yaitu Flexible Serpent. Setelah buku dibagikan, Wu Shuang meminta pada keduanya untuk meniru kata-katanya yang berbunyi, belajar seperti membajak, mengatur kaki sebagai akar. Hanya dengan meniru kata-kata itu, keduanya benar-benar sangat terkejut karena mereka bisa merasakan bahwa kekuatannya meningkat. Bahkan Hu Xiyin yang sadar bahwa teknik yang baru saja dia terima jauh lebih kuat dibandingkan teknik keluarga mereka hanya bisa bertanya, apakah kau yakin memberikannya pada kami? Ambil dan pelajarilah, kalian berdua adalah teman baikku, jawab Wu Shuang yang hanya bisa membuat keduanya sangat senang. Setelah itu, Hu Xiyin dan Fang mulai melatih teknik seni bela diri mereka selain latihan dasar. Hari demi hari, kekuatan mereka perlahan mulai meningkat dan hingga suatu hari ketika mereka sedang berlatih di kediaman Hu Xiyin, ayah Hu Xiyin, paman dari Fang, terlihat sangat marah karena yang dia tahu, kedua begundal itu selalu keluar dan bermain dengan Wu Shuang sehingga dengan pemukul di tangannya, dia segera menghampiri mereka berdua untuk memberikan hukuman karena dia takut keluarganya akan menjadi incaran keluarga prestigius juga. Akan tetapi, melihat latihan Hu Xiyin dan Fang, ayah Hu Xiyin hanya bisa terkejut dan bertanya-tanya, sejak kapan kedua begundal ini menjadi begitu kuat? Karena penasaran, dia akhirnya bertanya, dari mana mereka mempelajarinya? Namun setelah tahu bahwa itu diajari oleh Wu Shuang, kemarahannya kembali lalu mengomeli mereka berdua untuk menjauh dari Wu Shuang karena dia telah menyinggung keluarga prestigius. Namun sayangnya, Fang membela dengan mengatakan bahwa mereka sudah belajar banyak dari Wu Shuang. Kalau begitu, aku akan menguji kalian hari ini. Serang bersama-sama, aku tidak akan menggunakan kekuatan internalku saat menerima pukulan dari kalian, ucap ayah Hu Xiyin dengan penuh percaya diri karena dia yakin dirinya tidak perlu menggunakan kekuatan internalnya hanya untuk memblokir serangan dua begundal ini. Tentunya keduanya setuju dan meskipun awalnya Hu Xiyin ragu mungkin ayahnya bisa terluka, setelah diyakinkan oleh ayahnya, dia dan Fang mulai bersiap dan karena ayahnya Hu Xiyin adalah peseni bela diri ranah trumartial, mereka memutuskan untuk melakukan yang terbaik. Secara bersama-sama, mereka pun melancarkan sebuah pukulan langsung ke perut yang membuat ayah Hu Xiyin benar-benar sangat terkejut saat tubuhnya didorong ke belakang. Karena khawatir, Hu Xiyin bertanya pada ayahnya apakah dia baik-baik saja yang langsung dijawab bahwa pukulan seperti itu tak perlu ada yang dikhawatirkan. Detik berikutnya, dia langsung memegang pundak keduanya dan berkata, kalian teruskanlah berlatih dengan Shi Wu Shuang yang benar-benar membuat keduanya sedikit terkejut. Mengatakan bahwa dia ingin kembali ke kamar dan beristirahat, ayah Hu Xiyin berbalik dan pergi meninggalkan mereka berdua. Namun tanpa diduga, setelah berbelok dan jauh dari pandangan mereka berdua, sang ayah tiba-tiba berlutut dan memuntahkan darah dari mulutnya. Dengan nafas kasarnya, dia tak menyangka teknik bela diri yang tampaknya sangat lemah, tetapi sebenarnya kekuatannya sangat besar, apalagi keduanya masih di ranah martial art yang membuatnya yakin. Di masa depan, mereka berdua pasti akan mencapai hasil yang luar biasa. Di sisi lain, dia sekarang sangat yakin bahwa rumor tentang Wu Shuang yang mengalahkan Da Shiang mordi karena kekuatannya sendiri. Jika Xiyin dan Fang terus mengikutinya, mungkin kita bisa membuat keluarga Hu kita mencapai status yang belum pernah kita miliki sebelumnya, fikirnya. Hari demi hari terus berganti, Hu Xiyin dan Fang juga terus berlatih di bawah bimbingan Wu Shuang. Meninggalkan keduanya yang terus berlatih, Wu Shuang memutuskan pergi ke tempat yang lebih tinggi lagi untuk berkultivasi. Wu Shuang sendiri sudah satu tahun semenjak dirinya datang ke dunia ini, dan sekarang kekuatan inferno-nya juga telah mencapai tahap ke-6 dan juga kekuatannya telah pulih hingga 50% dari kehidupan sebelumnya. Dia berniat setidaknya harus memulihkan 80% kekuatannya sebelum acara evaluasi keluarga tiba, karena 2 tahun lagi dia harus membawa keluarga Xiyin kembali ke puncak. Kakak, ayah, dalam kehidupan ini aku akan melindungi kalian, ucap Wu Shuang penuh dengan tekad. Hari-hari yang penuh latihan terus berlanjut. Baik Hu Xiyin dan Fang telah melatih seni bela diri mereka hingga sangat mahir. Di sisi lain, Xiyin liasan yang berlatih dengan bantuan teknik Yi Jin Jing telah mencapai tahap ketiga dari ranah True Martial. Adapun Wu Shuang tak hanya menguasai True Inferno, tetapi dia juga berlatih dua set seni bela diri lainnya yaitu Ning Yang Finjar dan Ning Yang Pang. Tak terasa 2 tahun kemudian, tes seni bela diri secara resmi dimulai. Di awal leluhur keluarga Xiyin, sebelum berangkat, Wu Shuang berdoa terlebih dahulu. Berbeda dari yang sebelumnya, sekarang Wu Shuang memiliki tubuh dewasa yang tampan. Berpindah ke alun-alun tempat di mana pendaftaran dibuka. Di tempat tersebut sudah ramai orang dikarenakan acaranya sendiri diselenggarakan 10 tahun sekali. Berpikir bahwa jika ayahnya yang mendaftar, dia pasti akan bertahan di keluarga humble, Wu Shuang yang ingin keluarga Xiyin berkembang akhirnya angkat bicara mengatakan bahwa dirinya lah yang akan mengisi formulirnya. Karena Wu Shuang merupakan penerus keluarga Xiyin di masa depan, tambah curiga sedikit pun, Xiyin liasan menyerahkan dokumen formulirnya dan menyerahkan semuanya pada putranya sementara dia dan Xinshu Er akan menunggu di luar. Membuka dokumennya di halaman pertama, tertulis jelas daftar harga dari evaluasi yang ingin diikuti, di mana anehnya, semakin bawah tingkatannya, biaya pendaftaran semakin mahal. Bagi mereka yang ingin mengikuti evaluasi warga sipil, biayanya sebesar 50 til emas, keluarga hambal 20 til emas, keluarga prestigius 5 til emas, keluarga magnates 1 til emas, dan keluarga aristokratik ke atas gratis. Tahu bahwa leluhur keluarga Xiyin dahulu kala berada di tingkat keluarga magnates, Wu Shuang yakin jika dia bisa kembali mendapatkan kursi keluarga magnates, ayah dan kakaknya pasti akan sangat bahagia. Dikarenakan syarat mengambil kursi magnates membutuhkan satu ahli dari tahap keempat ranah trumartial, ayahnya yang hampir berada di tahap itu dia yakin telah memenuhi syarat, apalagi dengan kekuatannya yang sudah berada di tahap ke-8 ranah trumartial, Wu Shuang sangat yakin bisa melewati ujian dengan mudah. Bisa dikatakan saat ini Wu Shuang yang sudah berada di ranah trumartial tahap ke-8, jauh lebih kuat daripada ayahnya yang hanya di tingkat ke-3. Bahkan jika dia ingin mengambil ujian keluarga aristokratik, semuanya tidak akan menjadi masalah. Akan tetapi karena dia tidak ingin terlalu menarik perhatian, dia hanya memilih di tingkat magnates. Wu Shuang segera menyerahkan formulir pendaftarannya pada petugas yang memiliki sikap seolah-olah merendahkannya. Dan yang membuatnya jengkel, setelah pergi dia bisa melihat petugas sebelumnya bersikap sangat sopan pada orang lain yang memiliki status keluarga yang tinggi. Kembali ke tempat ayahnya, dia dapat melihat mereka sedang diganggu oleh Zhang Mao dari keluarga prestigius dan juga Xu Shihai dari keluarga magnates. Orang-orang di sekitar terlihat sangat senang karena bisa melihat tontonan menarik keluarga magnates dan prestigius yang sedang mempermalukan keluarga Xin atau humble. Yo, bukankah ini adalah Tuan Zhang? Ku rasa Anda tidak terlihat baik-baik saja. Apakah Anda belum bisa mengatasi rasa berkabungmu? Ucap Wu Shuang menerobos masuk di antara mereka. Berbeda dengan Zhang Mao yang sedikit kesal, Dengan tenang, Xu Shihai Sok Soan menasihati Wu Shuang dengan mengatakan bahwa Seseorang itu harus mengetahui kapan harus maju dan mundur Yang intinya, dia menegaskan bahwa dengan keadaan keluarga Xin sampai sejauh ini Sebaiknya secepatnya melepaskannya. Menanggapi itu, Wu Shuang hanya menjawab bahwa Karena itu hanyalah kursi keluarga humble Dengan serang hati keluarga Xin pasti akan menyerahkannya Tentunya ucapan Wu Shuang mendapat pujian dari Xu Shihai Yang menganggap bahwa pemikiran Wu Shuang lebih baik ketimbang ayahnya Segera setelah itu pun bersama dengan ayah dan kakaknya Wu Shuang pergi meninggalkan mereka berdua Sementara itu, Zhang Mao langsung bertanya pada Xu Shihai Apakah dia benar-benar percaya dengan apa yang dikatakan Wu Shuang Dan dengan tenangnya, Xu Shihai mengatakan bahwa Dia sama sekali tidak peduli Karena sesuatu yang dia janjikan untuk seseorang Harus ditepati bahkan jika keluarga Xin tidak menginginkannya Setelah itu, Xu Shihai mengatakan bahwa selama penyelidikannya Tiga tahun terakhir, keluarga Xin tidak memiliki kontak Satupun dengan keluarga Da Xi Jadi untuk selanjutnya, itu terserah pada Zhang Mao Mau berbuat apa yang tentunya hanya bisa membuat Zhang Mao tersenyum senang Kembali lagi ke Wu Shuang Setelah pergi, dia langsung ditanyai oleh kakaknya Terkait dengan menyerahkan keluarga Humble yang telah dikelola oleh ayah Dengan susah payah Sehingga jika menyerahkannya begitu saja Bagaimana mereka akan menjelaskannya pada leluhur Menanggapi semua itu, Wu Shuang hanya meminta pada mereka Untuk percaya padanya Karena dirinya tidak akan membiarkan keluarga Xin jatuh Jika kalian menginginkan kursi dari keluarga Humble Maka datanglah dan pertaruhkan seluruh yang kalian miliki Aku tidak membutuhkan batu loncat apapun Hanya untuk membangkitkan keluarga Shinku Ucap Wu Shuang dalam fikirannya Malam harinya, di penginapan Wu Shuang diminta untuk segera beristirahat Dan bersiap untuk tes seni bela diri besok Di atas tempat tidurnya Dia mulai memikirkan beberapa hal terkait aturan dunia ini Yang mengharuskan seseorang lulus tes seni bela diri Untuk mendapatkan gelar yang lebih tinggi Namun dengan adanya peraturan itu Dia merasa bersyukur karena perdebatannya dengan sekelompok bocah ada gunanya Sedang memikirkan itu, tiba-tiba dari arah pintu Ada seseorang menerobos masuk dan langsung menyerang Tetapi untungnya Wu Shuang dengan sigap bisa menghindar Bahkan bisa menangkap tangan dari si penyerang Mengambil maskernya, Wu Shuang langsung mencekiknya Yang mana itu benar-benar membuat sang penyerang sangat terkejut Karena dirinya yang seorang ahli dari ranah true martial Benar-benar ditekan oleh seorang bocah Siapa yang mengirimmu kesini? Tanya Wu Shuang dengan tatapan mematikannya Bisa merasakan aura mengerikan yang dipancarkan oleh Wu Shuang Sang penyerang sangat yakin dirinya pasti akan dibunuh Sekali lagi Wu Shuang bertanya Dan dengan panik si penyerang menjawab Itu Tuan Zhang Mao Dia yang memintaku untuk membunuhmu Dan kemudian menculik kakakmu untuk kesenangannya Tanpa pikir panjang lagi setelah mengatakan semua itu Wu Shuang langsung membunuhnya Kali ini Wu Shuang benar-benar sangat marah Karena bahkan sampai kakaknya ikut dibawa-bawa Dengan ekspresi marahnya dia hanya bisa berkata Zhang Mao kali ini kau sudah benar-benar memprovokasiku Berani melibatkan kakakku Jadi jangan salahkan aku jika itu maumu Keesokan harinya acara akhirnya akan segera dimulai Untuk tes seni bela dirinya sendiri ada 9 tingkat penilaian Mayoritas nilai tes seni bela diri yang didapat Berada di tingkat keempat atau kelima Untuk anak dari keluarga magnates dan prestigius Biasanya di tingkat 6 atau 7 Namun ada gosip yang mengatakan bahwa Hanya Dasiang yang memiliki harapan paling besar Untuk mencapai peringkat ke-9 Seperti biasa ditemani oleh ayah dan kakaknya Wu Shuang datang ke alun-alun yang sudah dipenuhi oleh orang-orang Di tempat itu juga ada Yun Xing Yang atau Yun Er yang disemangati oleh ayahnya Ada juga syuting yang merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling disorot Hanya karena para wanita meneriakinya Akan tetapi semua itu hancur setelah kedatangan Dasiang yang jauh lebih populer Huxi Jin dan Fang Yang tiba langsung menghampiri Wu Shuang Sikap mereka sekarang benar-benar penuh percaya diri Tak seperti di masa lalu yang penakut Kemudian mereka juga kedatangan tamu tak diundang Yaitu Niuda yang kali ini datang bersama putra keduanya Niudo Niudo langsung melontarkan kata-kata provokasinya pada Wu Shuang Yang mana bukannya Wu Shuang Tetapi Huxi Jin dan Fang lah yang marah Aku heran dengan kalian berdua Apa yang kalian dapatkan dari mengikuti sampah ini setiap hari Mengapa kalian tidak mengikutiku saja Ucap Niudo Mendengar itu Huxi Jin ingin langsung memprotesnya Namun dihentikan oleh Wu Shuang Tak ingin berdebat lagi Wu Shuang hanya mengiakan semua hinaan Niudo Namun sambil melewatinya Dia menempelkan tangannya pada pundak Niudo Dan melakukan sesuatu tanpa diketahui oleh siapapun Dalam tes nanti Kakak Niudo tolong jaga kami ya Ucap Wu Shuang Selesai berurusan dengan kelompok Wu Shuang Niuda dan putranya mencoba mencari muka dengan menyapa Dasi Yang Namun dengan tatapan dinginnya Dasi Yang langsung mengusir mereka Namun konyolnya mereka terus melakukan hal yang sama pada keluarga-keluarga terpandang Meskipun hasilnya juga sama Mengantar kepergian anaknya Xin Liashan memberikan sedikit nasihat agar Wu Shuang melakukan yang terbaik Karena harapan keluarga Xin berada di tangannya Setelah itu pun bersama dengan Huxi Jin dan Fang Mereka akhirnya pergi Kakak cantik berambut pirang yaitu Ying Shuang Yang bertugas sebagai pembawa acara Segera menyambut semua orang Setelahnya dia mulai mengumumkan Aturan tes pertama Dalam tes pertama semua peserta disuruh berlari Mengelilingi kota Luwujang dalam waktu 3 jam Panjang lintasannya sendiri adalah 100 mil Pendelian akan didasarkan pada seberapa cepat mereka mencapai garis finish Untuk treknya sendiri mereka diharuskan melewati hutan, tanah berbatu, sungai spirit, dan kuil yang bisa kalian lihat di gambar ilustrasi Selain itu, Ying Shuang juga menegaskan agar mereka tidak melakukan kecurangan Karena akan ada master true martial art yang mengawasi seluruh prosesnya Dengan berakhirnya penjelasan Akhirnya Ying Shuang mengumumkan bahwa tes dimulai Dalam sekejap mata seluruh peserta mulai berlari dan Dasiang adalah orang yang memimpin Sewaktu Luwujang secara tidak sengaja berlari di belakang Shu Ting Dengan sombongnya Shu Ting mengatakan Tampaknya sampah dari keluarga Hambal sangat suka menghirup debu Baru saja dikatai seperti itu Dengan tenangnya Luwujang menambah kecepatannya saat dia menjawab Tuan muda Shu, kalau begitu kau harus menghirupnya lebih banyak lagi Dan detik berikutnya dia malah menambah lagi kecepatannya Sampai-sampai langsung menyalip Dasiang yang berada di depan Yang mana itu benar-benar membuat semua orang terkejut dan bertanya-tanya Apakah itu benar-benar Xin Wu Shuang? Di pos pertama ada dua orang yang berjaga Mencoba berbahasa basis dan satu dari mereka bertanya Siapakah yang pertama lulus tes seni beladiri tahun ini Yang langsung dijawab bahwa itu sudah jelas Dasiang Di saat itulah ada sekelebat bayangan yang melewati pos yang tak lain adalah Wu Shuang Namun karena saking cepatnya gerakannya Mereka berdua tak bisa melihat identitasnya Untuk status saat ini Wu Shuang benar-benar memimpin di depan Disusul oleh Dasiang yang berada di posisi kedua Meskipun jarak di antara mereka bisa dikatakan sangat jauh Adapun Husein dan Fang Mereka masih ketinggal jauh di belakang bersama dengan yang lainnya Dan di waktu yang bersamaan juga Niudo sedang BAB di bawah pohon dengan mulut yang mengomel Ada apa ini? Mengapa aku bisa diare di awal-awal tes? Dasiang akhirnya sampai di pos pertama Melihat itu kedua penjaga tentu saja langsung dibuat terkejut Karena mereka mengira bayangan yang lewat sebelumnya adalah Dasiang Namun ternyata Dasiang baru saja sampai Sementara itu Wu Shuang terus berlari Melewati setiap area dengan kecepatan tinggi Mulai dari hutan, lembah berbatu, sungai spirit Hingga akhirnya dia sampai di gerbang finish Melihat kedatangan Wu Shuang, petugas yang berjaga segera memberikan selembar kertas penilaian Dan diminta untuk segera pergi ke tempat tes berikutnya Dikarenakan selain berlari, ada lagi tes lainnya Yaitu tes kekuatan, metode gerakan atau kelincahan, dan pertarungan Wu Shuang pun segera pergi ke tes kekuatan Saat dia diantar oleh tatapan sang petugas yang benar-benar kagum Karena Wu Shuang bisa berlari 100 mil Hanya dalam waktu 1 jam Yang benar-benar telah menyetak rekor baru dalam sejarah Sementara itu di tempat tes kekuatan Dua orang petugas yang berjaga sedang mengobrol tentang tingkat kesulitan tes tahun ini Yang telah ditingkatkan di saat mereka melihat ke arah bola-bola besi Yang akan digunakan sebagai tes Bahkan Pak Tua juga khawatir nantinya Kerajaan Bayu tidak akan memiliki bakat yang hebat lagi Sedang serius-seriusnya membicarakan itu Sebuah suara memanggil yang ternyata berasal dari Wu Shuang Yang sedang mengangkat 2 bola besi Melihat itu, keduanya benar-benar hanya bisa terkejut Dikarenakan dengan mudahnya Wu Shuang bisa mengangkat 2 bola besi Apalagi bolanya sendiri adalah yang terberat Dengan bobot masing-masing bola adalah 1500 kg Pada akhirnya, kedua petugas memberikan nilai sempurna pada Wu Shuang Di saat mereka juga penuh penasaran bertanya Apakah umurmu benar-benar baru 18 tahun Yang langsung dijawab bahwa Tidak mungkin bagi keluarga hambal Memiliki hak istimewa Yang dimiliki keluarga magnates Untuk memalsukan umurnya Seusai tes kekuatan Wu Shuang langsung pergi ke tempat tes gerakan Kedua petugas yang mengira bahwa tes lari jarak jauh Pasti akan memakan waktu yang lama Mereka memutuskan untuk tidur dulu Sehingga Wu Shuang yang datang hanya bisa bertanya-tanya Apakah dirinya datang ke tempat yang salah Melihat kedatangan Wu Shuang Pak Tua petugas langsung bangun Dan hanya bisa terkejut Ternyata di kota kecil Luo Jiang Masih ada seorang jenius Kembali ke tes Pak Tua segera menjelaskan bahwa Untuk tes gerakan ada 3 tingkatan kesulitan Yaitu mudah, menengah, dan sulit Ditanya mana yang akan dia pilih Tanpa ragu-ragu Wu Shuang langsung memilih yang tersulit Mendengar itu Pak Tua sekali lagi menegaskan Apakah yakin memilihnya Dikarenakan tingkat tersulit Wu Shuang diminta untuk menghindar Dan menangkap beberapa dari 30 pisau Yang dilempar oleh para master ranah martial arts Selain itu kebanyakan dari mereka yang menangtang tingkat ini Selalu gagal bahkan sampai berujung pada kematian Tetapi sayangnya Wu Shuang masih tetap kekeh memilihnya Dan dia pun menuju ke tengah arena uji Setelah sinyal mulai Semua master segera melemparkan pisau atau kunai Langsung ke arah Wu Shuang dari berbagai arah Melihat Wu Shuang hanya diam dan seperti tidak berusaha menghindarinya Hanya bisa membuat dua petugas bingung Namun di detik berikutnya Wu Shuang bergerak dengan gesit Menghindari kunai-kunai yang datang Di akhir dia bahkan bisa menangkap salah satu kunai tersebut dengan mudah Apakah seperti ini? Tanya Wu Shuang menunjukkan kunainya Keduanya hanya bisa dibuat terkejut Namun setelah melihat kertas penilaian dan bisa melihat Wu Shuang Menyelesaikan dua tes sebelumnya dengan nilai sempurna Mereka pun mulai tenang Setelah memberikan nilai Menyerahkan kertas penilaiannya Pak Tua tiba-tiba bertanya Apakah Wu Shuang tertarik untuk makan dengannya Setelah tes berakhir Yang langsung diterima baik oleh Wu Shuang Setelah tes gerakan Wu Shuang langsung pergi dan menerima tes terakhir Yaitu tes untuk menguji kemampuan bertarung Karena Wu Shuang memilih tingkat tersulit Dia akan melawan empat boneka sekaligus Yang hanya bisa membuat kedua petugas memandang rendah dirinya Yang hanya seorang dari keluarga humble Kembali lagi ke Wu Shuang Keempat boneka dengan segera maju untuk menyerang Sambil memblokir dan menghindari setiap serangan Dia yang telah menganalisa para boneka Tahu bahwa kekuatan dari setiap boneka Setidaknya berada di bawah tahap ke-6 Martial Art Sehingga dia sangat yakin Jika belum mempelajari kekuatan Inferno Tidak peduli seberapa bagus teknik dasar yang dia miliki Tidak mungkin bisa menghadapi para boneka-boneka tersebut Dikarenakan menurut aturan Hanya harus bertahan selama 10 menit Namun tidak ada aturan yang mengatakan Tidak boleh menghancurkan bonekanya Daripada menunggu selama 10 menit Menggunakan pukulannya Wu Shuang mulai menghancurkan para boneka satu persatu Yang mana itu hanya bisa membuat kedua petugas sangat-sangat terkejut Dikarenakan kejadian tersebut belum pernah terjadi sebelumnya Setelah saya menghancurkan para boneka Wu Shuang kemudian bertanya Apakah saya harus berada di sini selama 10 menit untuk lulus? Tentunya dengan segera salah satu dari kedua petugas menjawab bahwa itu tidak perlu Setelah menerima penilaiannya Akhirnya Wu Shuang sepenuhnya telah menyelesaikan tesnya Bahkan semuanya lulus dengan hasil nilai yang sempurna Pak tua berkacamata yang sebelumnya mengawasi tes bertarung Wu Shuang Datang ke kantor kepala inspektur Untuk melaporkan hasil dari tes Wu Shuang Ada apa? Ingat bahwa kau adalah salah satu penguji di sini Jadi kau harus tenang ketika ada yang tidak beres Ucap kepala inspektur Dengan segera pria tua berkacamata mulai menjelaskan bahwa ada seorang Wu Tong dengan nilai yang sempurna Dan dengan sikap tenangnya Kepala inspektur hanya menanggapi bahwa kejadian tersebut adalah sesuatu yang wajar Akan tetapi ekspresinya langsung berubah ketika pria berkacamata mengatakan bahwa Wu Tong atau gampangnya peserta tersebut dapat menghancurkan semua boneka ketika tes bertarung Singkat cerita setelah itu kepala inspektur akhirnya memberikan sebuah perintah pada pria berkacamata Pengumumannya tahan dulu dan jaga kerahasiaan semua nilai tesnya Lalu untuk hasil tes seni bela dirinya berikan dia di tingkat dan ketujuh Kembali lagi ke Wu Shuang Dikarenakan tesnya telah selesai dia langsung kembali ke tempat ayah dan kakaknya yang sudah menunggu Melihat kedatangan Wu Shuang semua orang mulai mencebirnya mengira bahwa Wu Shuang telah tereliminasi dalam tes karena baru satu jam sejak tesnya dimulai Dengan segera Shin Shuor bertanya pada adiknya bagaimana hasil tesnya yang langsung dijawab bahwa dia akan membicarakan hal tersebut sambil berjalan kembali Baru ingin kembali Niuda muncul dan langsung mengatakan bahwa Wu Shuang tampaknya telah dieliminasi Dan tanpa tahu apa yang sebenarnya telah terjadi Dia langsung bertanya apakah Wu Shuang melihat Niuda yang sangat dia banggakan Dengan sikap yang seolah-olah baru saja mengingat sesuatu dia hanya menjawab Kurasa kakak Niuda seharusnya sudah keluar sekarang Walaupun pada kenyataannya orangnya sendiri sekarang sedang terkapar di tanah dengan diare parahnya disaat dia terus meminta tolong Sementara itu duduk di atas kursinya Su Shi Hai sedang mengobrol dengan Zhang Mao saat mereka melihat kepergian Wu Shuang Intinya topik pembicaraan mereka berkaitan dengan perintah Su Shi Hai yang sebelumnya Mengatakan kalau Zhang Mao boleh melakukan sesuatu pada Wu Shuang karena keluarga Shin tidak ada hubungannya dengan keluarga Dasi Akan tetapi Zhang Mao sendiri juga bingung saat dirinya bertanya-tanya Apa yang sebenarnya terjadi dengan asasin yang telah dia kirim Ditambah telah banyak orang yang menghilang ketika segalanya tidak berjalan dengan baik Mengambil kesimpulan bahwa jika bahkan seseorang yang berada di puncak ranah martial art Ikut serta dalam tes seni bela diri dia tidak akan bisa keluar dalam 2 atau 3 jam Melihat Wu Shuang kembali hanya dalam waktu 1 jam Su Shi Hai hanya bisa yakin bahwa Wu Shuang telah gagal Sehingga keluarga Shin yang telah ada di kota Luoji yang selama lebih dari 400 tahun Kini telah berakhir Sementara itu di penginapan Wu Shuang akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi Yang mana itu hanya bisa membuat Shin Liasan terkejut Khususnya ketika Wu Shuang menghancurkan boneka dari formasi boneka di tes bertarung Karena tidak tahu Shin Shu Er lantas bertanya pada ayahnya apakah ada yang salah dengan itu Kemudian Shin Liasan mulai menjelaskan bahwa para boneka yang dikatakan sebelumnya Sebenarnya dibuat sesuai dengan kekuatan dari puncak ranah martial art Sehingga karena pada dasarnya Shin Liasan belum mengetahui seberapa kuat Wu Shuang sekarang Menghadap ke arah putranya dia pun bertanya Wu Shuang sejak kamu kecil ayah selalu percaya padamu Tapi apakah itu benar yang kau katakan hari ini Ayah juga tidak mempermasalahkannya bahkan jika kau benar-benar tereliminasi Daripada menjelaskan dengan kata-kata menyadari bahwa tampaknya sedikit sulit untuk meyakinkan ayahnya Wu Shuang berpikir bahwa tampaknya dia harus menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya Singkat cerita akhirnya hari pengumuman kelulusan tiba sehingga semua orang datang untuk melihat hasilnya Pada dasarnya 900 dari puluhan ribu peserta yang mengambil bagian dalam tes Berhasil mendapat nilai ketiga atau nilai keempat Dan sekarang aktivitas mereka mulai sibuk Beberapa orang lainnya yang mendapat nilai kelima Yang dianggap sebagai tingkat menengah Bahkan jika mereka rajin berkultivasi Mereka bisa menembus ke tahap puncak ranah martial art Sedangkan mereka yang mendapat nilai keenam yang termasuk tingkat atas Bagi mereka yang ingin memasuki ranah true martial arts bukanlah hal yang sulit Untuk ketujuh mereka sudah menjadi yang terbaik Dan mereka dapat berkultivasi hingga menembus tahap keenam ranah true martial arts Selain itu persyaratan minimum untuk membangun keluarga aristokratik adalah Memiliki master di tahap keenam ranah true martial Akan tetapi bagi mereka yang bisa mencapai nilai delapan Sangat mungkin bagi mereka untuk berada di antara keluarga bangsawan kelas atas Untuk hasil ujiannya sendiri Ada satu orang yang benar-benar memiliki nasib sangat buruk Karena dia mendapatkan nilai ke satu Yang mana itu adalah peringkat paling buruk Dan dia tak lain adalah niudao Sementara untuk skor tertinggi Dipegang oleh dasi yang Yang berada di tingkat ke delapan Ada pun di tingkat ke tujuh Ada tiga orang yaitu Xu Ting dan Yun Er atau Yun Xing yang dari keluarga Magnates Dan juga Wu Shuang dari keluarga Hambal Yang mana itu benar-benar membuat orang-orang yang tak tahu Hanya bisa bertanya-tanya Siapakah itu? Wu Shuang sendiri hanya bisa bingung Mengapa dia berada di peringkat ke tujuh Namun setelah menganalisanya kembali Dia yakin tampaknya mereka semua sengaja menekan nilainya Akan tetapi dia sendiri tidak mempunyai prasangka buruk Apalagi yang diangkat menjadi nomor satu adalah Dasi Yang Orang baik yang telah bersaksi atas dirinya Dan keluarganya juga memiliki kekuatan Yang dapat mengontrol hidup dan mati suatu daerah Setelah memeriksa hasilnya Wu Shuang langsung disambut oleh Husein dan Fang Yang memberinya banyak pujian Namun tak lupa Wu Shuang juga memuji mereka yang bisa mendapat nilai ke enam Berjalan kembali di pertengahan jalan Mereka akhirnya bertemu dengan Shin Liasan dan Shin Shu'er Yang mana Shin Shu'er langsung bertanya bagaimana hasilnya Dengan penuh semangat Husein dan Fang Menjelaskan bahwa Wu Shuang adalah seorang Wu Tong ke tujuh Dan dia adalah satu-satunya tingkat ke tujuh dari keluarga Humble Mendengar itu Shin Liasan sendiri tidak terlalu terkejut Dikarenakan sebelumnya di penginapan Dia telah mendengar bagaimana putranya menyelesaikan tes tersebut Selain itu dia juga sudah melihat putranya yang menunjukkan kekuatannya Yang sudah memiliki kekuatan dari ranah true martial art Sehingga dia sendiri yakin bukanlah hal yang sulit bagi putranya Untuk mendapatkan peringkat Wu Tong ke sembilan Tiba-tiba ada suara keributan yang ternyata itu disebabkan oleh Rombongan Su Si Hai dan Zhao Mao yang datang untuk melihat hasilnya Orang-orang yang minggir hanya bisa kagum dengan kemunculan keluarga Magnates Yang mana itu hanya bisa membuat Wu Shuang merasa kagum dengan dunia ini Yang benar-benar menjungjung tinggi orang kuat Karena dalam menghadapi intimidasi orang yang lebih kuat Bukannya melawan tetapi orang-orang malah memujanya dan juga iri Setelah memeriksa Zhang Mao langsung melaporkannya pada tuannya Su Si Hai Bahwa tuan muda syuting adalah Wu Tong ke tujuh Satu tingkatan di bawah Da Xiang yang mana itu benar-benar membuat Su Si Hai senang Namun ekspresi senangnya tiba-tiba berubah setelah tahu bahwa Wu Shuang juga berada di tingkat ke tujuh Bahkan jika dia mendapatkan peringkat ke tujuh dia tidak lebih dari seekor underdog Tidak peduli apapun itu dia pada dasarnya tidak sebanding dengan syuting kami Dan selama Ting Er terus berkultivasi hingga ke tahap ke-6 meranah True Martial Arts Sebelum berusia 24 tahun dia akan dapat diundang ke dunia itu Ucap Su Si Hai Adapun dunia yang dimaksud oleh Su Si Hai adalah sebuah dunia yang sangat dinantikan oleh para kultivasi Selain itu selama 100 tahun terakhir bahkan tidak ada satupun yang terpilih dari kota Luo Jiang Oleh karena itu dia akan melakukan apapun agar syuting terpilih Sehingga saat itu terjadi tidak akan ada lagi keluarga bangsawan manapun yang berani menandingi keluarganya Tiba-tiba ada seorang kesatria terbakar yang datang dengan menaiki kuda yang langsung mencari Xin Wu Shuang Melihat logo yang berada di dadanya semua orang yakin bahwa itu adalah warrior dari Zhen Wu Holy Land Yang setidaknya berada di tahap ke-7 ranah True Martial Arts Mencoba mencari muka Su Si Hai mendekat dan seenaknya memperkenalkan dirinya yang seorang kepala keluarga dari keluarga Magnates Namun sayangnya sang kesatria sama sekali tidak peduli yang mana hanya bisa membuat Su Si Hai ditertawakan oleh orang-orang di sekitar Wu Shuang akhirnya mendekat dan memperkenalkan dirinya Bertanya apakah ada yang bisa dibantu Sang kesatria kemudian mengeluarkan surat undangan dan mengatakan bahwa kepala penguji dari tes ingin mengadakan perjamuan di pavilium Fangze Tentunya hal itu benar-benar membuat kegemparan besar Ditambah sampai-sampai seorang kesatria dari Zewu Holy Land mengantarkan suratnya sendiri hanya untuk keluarga humble Namun satu hal yang pasti mereka yang biasanya memandang rendah keluarga humble Kali ini mereka sangat yakin keluarga Xin pasti akan memiliki masa depan yang cerah Berbeda dengan orang-orang yang terlihat kagum Su Si Hai hanya bisa membuat ekspresi kesal Zhang Mao yang tak bisa mempercayai itu hanya bisa bertanya Apakah kesatria itu benar-benar dari Zewu Holy Land yang langsung dijawab oleh Su Si Hai Bahwa kesatria itu asli Karena bahkan jika ada yang mempunyai nyali Mereka tak akan pernah berani berpura-pura menjadi seorang dari Zewu Holy Land Ditanya apakah Wu Shuang benar-benar Wutong ketujuh Su Si Hai hanya bisa mengiring-iring kemungkinan besar Wu Shuang lebih dari ketujuh Karena tampaknya ada beberapa penguji yang telah menekan nilai Wu Shuang di tingkat ketujuh Terus mengobrol membicarakan tentang masalah keluarga Xin khususnya Wu Shuang termasuk hubungannya dengan keluarga Dashi Mengambil sebuah kesimpulan Su Si Hai mengatakan bahwa dia tak peduli jika memang benar keluarga Xin memiliki hubungan dengan keluarga Dashi Dikarenakan dirinya sendiri masih mempunyai cara lain untuk menyingkirkannya Yaitu dengan memanfaatkan aturan duel resmi Yang mana jika terbunuh dalam duel Jangankan keluarga Dashi bahkan Zewu Holy Land pun tidak akan mengatakan apapun Mendengar semua itu Zhang mau sedikit ragu karena tampaknya Su Si Hai ingin dia yang melakukannya lagi Sehingga dirinya bisa duduk santai dan menikmati kesuksesannya Namun ketika fikirannya terus memikirkan semua itu Tiba-tiba Su Si Hai berkata Aku dapat berjanji bahwa jika kau bisa mendapatkan keluarga Xin Kau akan mendapatkan bagian sebanyak 30% Kau harus tahu bahwa nenek moyang keluarga Xin dulunya adalah keluarga Magnates Mereka memiliki 4.000 hektare tanah yang subur Puluhan pabrik minyak, padang rumput, kolam ikan, dan toko-toko Mendapatkan tawaran yang menggiurkan seperti itu Fiki dan Zhang mau yang awalnya ragu langsung dipenuhi dengan motivasi Master Su jadi apa yang anda ingin saya lakukan? Tanya Zhang mau dengan tatapan jahatnya Yang dijawab bahwa cukup lakukan dengan tuntas kali ini Karena sekarang sudah saatnya bagi Zhang Yao, kakak dari Zhang Xian keluar Dan melakukan beberapa aktivitasnya Oke semua mungkin cukup sampai disini dulu video pembahasan kali ini Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih telah menonton